Sayang, kamu ngomong apaan sih? Kamu buka dulu pintunya, nanti aku jelasin sama kamu ya. Enggak, weh, enggak. Aku enggak akan bukain pintunya buat kamu. Aku enggak akan. Sebelum kamu jelasin semuanya sekarang, kamu itu banyak berubah, weh. Kamu enggak kayak dulu yang aku kenal. Sayang, aku ini masih sama kayak Dewi yang dulu, sayang. Sayang, kamu kenapa sih? Aku juga enggak tahu kenapa sekarang keluarga aku tuh jadi kacau semuanya, weh. Kenapa keluarga aku jadi berantakan, weh? Aku harus bisa membujuk Wisnu, biar aku bisa mempengaruhi dia lagi. Sial. Semua ini gara-gara Dewi, jadi berantakan semuanya. Aku sekarang enggak kenal sama kamu, weh. Aku enggak kenal sama kamu sekarang, weh. Kamu enggak berubah, weh. Kamu enggak berubah. Sayang, kamu tolong buka pintunya satu kali aja ya. Aku harus jelasin sama kamu, sayang. Gimana Wisnu? Berantakan. Semuanya jadi berantakan. Wisnu enggak mau buka pintunya, dan aku enggak akan bisa mempengaruhi Wisnu kalau aku enggak melatak matanya. Yaudah. Kalau gitu, sekarang juga kita cari mamaku, ya. Masalah Wisnu, kita lupain aja. Tapi cari kemana? Udah deh. Aku yakin, mamaku enggak jauh dari sini, ya. Sekarang kita pergi dari sini, kita jalan kaki aja, ya. Bayar dulu nih. Saya beli pakai duit, bos. Mama, mama. Eh, Ros. Mama kepanasan, Mama kebakar, Ros. Bang, tapi ini ibu lo, bang. Iya, emang kenapa? Ini harus bayar, bang. Ini minuman banyak. Eh, yaudah, biasa aja, ya. Tapi lo harus bayar, bang. Gue bayar. Lo kira gue enggak bisa bayar, Nek, ha? Lo enggak tahu siapa gue, ya? Ayo, ma. Lo ambil aja itu. Mama, Mama. Udah, ma. Ayo. Ayo, ayo. Ros. Mama enggak tahan, Ros. Tante, tante kenapa bisa sampai kayak gini, sih? Bertapaan saya itu gagal. Saya bertapa tidak sempurna. Sehingga Chris Anggala itu ia menyerang. Akhirnya kayak gini kebakar. Ya ampun. Terus apa yang harus aku lakuin, Ma? Eh, Ros. Kita harus mencari tujuh sumur agar efek ini jadi hilang. Oke, oke. Kalau gitu sekarang kau ambil mobil dulu, ya, Ma? Iya, iya, ma. Ma, tapi kayaknya kita nak angkot aja deh. Biar lebih cepat. Bang, bang, pinggir, bang, bang. Pinggir, pinggir, pinggir. Pinggir. Eh, eh. Turun, turun, turun. Kok suruh turun, sih, bang? Udah, gak usah bawel lo. Nih, pegang. Lo kira nih angkot nenek moyang lo. Lo cari angkot lain, cepat. Gimana sih? Udah, sana lo. Mama, ayo, Mama, Mama. Eh, Mama. Bang, anterin kita, bang. Maju, bang, maju. Mau kemana, bang? Udah, gak usah bawain aja. Cepat buruan. Ngebut, ngebut. Iya, ma. Kamila kok gak pulang juga, ya? Kamila kemana, ya? Pasti Kamila kenapa-napa. Pak Rwe, itu sirutan ularnya, Pak Rwe. Eh, gue kan. Tuh, Tuh, Tuh. Tuh, Tuh, Tuh. Tuh, Tuh. Tuh, Tuh, Tuh. Tuh, 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 Tuh. Aku harus jemputkan dua. Aku naik apa ya ke kampung buduk? Kampung buduk kan jauh. Eh, aku lihat, Bu. Ada anak kecil. Cakep lagi. Kayak anak orang kaya. Udah, kita culik. Kita minta terusan yang gede. Rut, ayo. Hai, anak kecil. Mau kemana malam-malam begini? Mending ikut om, yuk. Ajar! Mati banget, Bu, aja. Selesai, nih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Halo, Wisnu? Mama. Wisnu. Wisnu. Wisnu minta maaf. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Mama, Mama ada di mana sekarang, Mama? Yaudah kamu cerita sama Mama, ada apa? Wisnu beneran gak tau, Mama. Kenapa Wisnu bisa ngusir Mama sama Karama? Wisnu beneran gak tau, Mama. Wisnu gak tau. Dewi udah berubah. Tapi gak sayang dulu. Mama, Mama gimana, Mama? Wisnu mau ketemu Mama. Wisnu kangen sama Mama. Mama sekarang ada di kampung duduk. Mama aja yang nemuin kamu di sana, ya? Makasih, Mama. Makasih.